Tutorial mudah cara mencakok jeruk nipis Yang pertama siapkan media tanam menggunakan tanah yang hitam dan subur Jangan lupa dilembabkan terlebih dahulu Lalu masukkan ke dalam plastik Lalu dipadatkan Setelah itu ikan menggunakan plastik Yang kedua pilih batang yang lurus berukuran seukuran pensil Selanjutnya kita lakukan pencangkokan Terlebih dahulu kita bersihkan dari daun-daun dan duri yang menempel pada batang tersebut Hal ini untuk memudahkan kita untuk melakukan pemotongan kulit pada batang yang akan kita cangkok Kupas kulit batang kira-kira 1 cm saja Jadi jangan terlalu kelebaran ya Cukup 1 cm saja Lanjut kita bersihkan kambium batang dengan cara mengkikisnya seperti yang di video ini guys Jadi lakukan hingga bersih Kemudian kita ambil bawang merah Ini potong ujungnya Tujuan ini adalah untuk merangsang pertumbuhan akar pada batang yang akan kita cangkok Oleskan ke seluruh batang atau bagian kulit yang sudah kita kupas tadi ya Secara merata Lalu ikatkan tali rapia pada salah satu ujung batang ya Ini tujuannya untuk mengikat media tanam nanti yang akan kita gunakan Lalu belah bagian tengah media tanam Nah seperti itu Lalu tempelkan pada bagian kulit tadi yang sudah kita olesi dengan menggunakan bawang merah Lanjut kita ikat menggunakan tali rapia Ya media tanam yang kita sudah tempelkan tadi Nah jangan lupa ikat dengan ketat supaya nanti media tanamnya tidak bergerak lagi Oke guys sudah selesai Gampang sekali dan ini hasil Nah oke gampang sekali guys Lalu ini adalah hasil cangkokan sebelumnya ya Ini berusia sekitar 1 bulan Dan kita bisa memanen cangkok ini sekitar 1 bulan setengah Thank you guys Terima kasih